Penjabat Wali Kota Tasik Malaya C.K. Virguan Syah melepas lebih kurang 11 orang anggota Tagana untuk membantu korban bencana gempa di Ciancur. Saat tiba di Ciancur, mereka akan melihat situasi dan kondisi, kemudian melaporkan kebutuhan di lapangan yang nantinya bakal diberangkatkan menyusul oleh BPBD. Terima kasih. Kondisi di lapangan dan langsung melaporkan kepada pemerintah kota. Kebutuhan tersebut nantinya akan ditindaklanjuti dan diberangkatkan menyusul dengan anggota BPBD Kota Tasik Malaya pada hari Senin. CK menuturkan bantuan yang diberikan akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Ini kan pertama kita karena ini kan bergabung dengan tim dari provinsi. Ini sinergi kita dengan provinsi di kedukaan, dan sesampainya tim nanti akan bergabung dengan tim Bapak Tioba. Berapa banyak nih sekarang yang dikirimkan, Pak? Sekarang ini ada 11 orang, Tagana, yang kesebagian dari Banjar, tapi ada 11 orang dari Kota Tasik Malaya. Ada tahapannya untuk pengiriman? Dan kita lihat nanti perkembangannya, berarti apa. Yang jelas, harapan kita ini bukan yang terakhir. Kita nanti berkoordinasi setelah mereka sampai di sana, apakah apa, seberapa kondisinya, dan kira-kira apa yang bisa kita lakukan pasca. Karena kan sebelumnya juga sudah buat kita berangkatkan juga dari dinasih sehat. CK berharap seluruh masyarakat bisa ikut terlibat dalam membantu korban bencana gempa di Cianjur. Besar ataupun kecil bukanlah masalah, melainkan niat baik untuk membantu saudara yang membutuhkan bantuan.